Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Sudara-sudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini Untuk kita boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak yang di surga kami datang kepadamu pada malam hari ini Kami bersyukur untuk kesempatan dimana kami boleh belajar akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kehidupan kami Bagi jalan kami dan melalui firman Tuhan ini Kami mendapatkan tuntunan dan bimbingan Tuhan Tuhan berkatilah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kami mau menyerahkan jam ini di dalam tangan Tuhan Dari awal hingga akhir Biarlah Tuhan memberkati akan pembacaan firman Tuhan malam ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan doa kami Amin Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat Ayat yang keempat puluh tiga sampai dengan Yohanes yang keenam Ayat yang ke tujuh puluh satu Di bawah tema saling menyalahkan Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea Sebab Yesus sendiri telah bersaksi Bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri Maka setelah ia tiba di Galilea Orang-orang Galilea pun menyambut dia Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya Di Yerusalem pada pesta itu Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya Lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujijat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya Akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar Bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul satu demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus Ketika ia pulang dari Judea ke Galilea Sesudah itu ada hari raya Orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh Yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu Dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun mendalui aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu Hari ini hari sabat Dan tidak boleh engkau memikul tilammu Akan tetapi ia menjawab mereka Orang yang telah menyembuhkan aku Dia yang mengatakan kepadaku Angkatlah tilammu dan berjalanlah Mereka bertanya kepadanya Siapakah orang itu yang berkata kepadamu Angkatlah tilammu dan berjalanlah Tetapi orang yang baru sembuh itu Tidak tahu siapa orang itu Sebab Yesus telah menghilang Ketengah-tengah orang banyak di tempat itu Kemudian Yesus bertemu dengan dia Di dalam baik Allah Lalu berkata kepadanya Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi Yang lebih buruk Orang itu keluar Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia Dan karena itu orang-orang Yahudi Berusaha menganiaya Yesus Karena ia melakukan hal-hal itu Pada hari sabat Tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sebab itu orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya dengan Allah Maka Yesus menjawab Mereka katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya anak tidak dapat Mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Sebab Bapak mengasihi anak Dan ia menunjukkan kepadanya Segala sesuatu Yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Daripada pekerjaan-pekerjaan itu Sehingga kamu menjadi heran Sebab sama seperti Bapak Membangkitkan orang-orang mati Dan menghidupkannya Demikian juga anak Menghidupkan barang siapa yang digendakinya Bapak tidak menghakimi siapapun Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu Seluruhnya kepada anak Supaya semua orang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapak Barang siapa tidak menghormati anak Ia juga tidak menghormati Bapak Yang mengutus dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut Kedalam hidup Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Saatnya akan tiba Dan sudah tiba Bahwa orang-orang mati Yang akan mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya Akan hidup Sebab sama seperti Bapak Mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikannya anak Mempunyai hidup Dalam dirinya sendiri Dan ia telah memberikan kuasa Kepadanya untuk menghakimi Karena ia adalah anak manusia Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba Bahwa semua orang yang di dalam Kuburan akan mendengar suaranya Dan mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit Untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk dihukum Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri Maka kesaksianku itu tidak benar Ada yang lain yang bersaksi tentang aku Dan aku tahu Bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia Namun aku mengatakan hal ini Supaya kamu diselamatkan Ia adalah pelita yang menyala Yang berjaya Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting Daripada kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku Supaya aku melaksanakannya Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Dan kamu tidak menerima aku Jika orang lain datang atas namanya sendiri Kamu akan menerima dia Bagaimanakah kamu dapat percaya Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak Yang mendakwa kamu adalah Musa Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa Tentu kamu akan percaya juga kepadaku Sebab ia telah menulis tentang aku Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya Bagaimanakah kamu akan percaya apa yang akan kukatakan Sesudah itu Yesus berangkat keseberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat Bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas Saudara Simon Petrus berkata kepadanya Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini Kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk Adapun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan Dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya Mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi Yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang Dan tidak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri Dan ketika sehari sudah mulai malam Murid-murid Yesus pergi ke danau Lalu naik ke perahu Dan menyeberang ke Kapernaum Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka Sedang laut bergelora karena angin kencang Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air Mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka Tetapi ia berkata kepada mereka Aku ini jangan takut Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu Dan seketika itu juga perahu itu Sampai ke pantai yang mereka tuju Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Melihat bahwa disitu tidak ada perahu Selain daripada yang satu tadi Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberia Sedekat ke tempat mereka makan roti Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada disitu Dan murid-muridnya juga tidak Mereka naik ke perahu-perahu itu Lalu berangkat ke Kapernaum Untuk mencari Yesus Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu Mereka berkata kepadanya Rabi bila manakah engkau tiba disini Lalu Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti Itu dan kamu kenyang Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan Sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah Dengan meterainya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia Yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat Supaya kami dapat melihatnya Dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan Nenek moyang kami telah makan mana Di padang burun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari surga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan Kamu roti dari surga Melainkan Bapakku yang memberikan Kamu roti yang benar dari surga Karena roti yang dari Allah Itulah roti yang turun dari surga Dan yang akan memberikan hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Tetapi aku telah berkata kepadamu Sesungguhnya kamu telah melihat aku Kamu tidak percaya Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi melakukan kehendak dia Yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir jaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari surga Kata mereka Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf Yang ibu bapaknya kita kenal Bagaimana ia dapat berkata Aku telah turun dari surga Jawab Yesus kepada mereka Jangan kamu bersungut-sungut Tidak ada seorang pun yang dapat Datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak Yang memutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi Dan mereka semua akan diajar oleh Allah Dan setiap orang yang telah mendengar Dan menerima pengajaran dari Bapak Datang kepadaku Hal ini tidak berarti Bahwa ada orang yang telah melihat Bapak Hanya dia yang datang dari Bapak Dialah yang telah melihat Bapak Aku berkata kepadamu sesungguhnya Barang siapa percaya Yang mempunyai hidup yang kekal Akulah roti hidup Nanek moyangmu telah makan mana di padang gurun Dan mereka telah mati Inilah roti yang turun dari surga Barang siapa makan daripadanya Ia tidak akan mati Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia Orang-orang Yahudi Bertengkar antara sesama mereka Dan berkata Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya Kepada kita untuk dimakan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan daging dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Sebab dagingku ialah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan daging Dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup Mengutus aku Dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga barang siapa yang memakan aku Akan hidup oleh aku Inilah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum Ketika ia mengajar di rumah ibadat Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak manusia naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi diantaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya Dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku Kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikut dia Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Dan kami telah percaya dan tahu Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Jawab Yesus kepada mereka Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu Yang dua belas ini Namun seorang diantaramu adalah iblis Yang dimaksudkan ialah Judas anak Simon Iskariot Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus Dia seorang diantara kedua belas murid itu Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara mari coba kita melihat berita-berita Kita coba baca majalah yang populer Kita mendengarkan orang-orang berbicara tentang kehidupan mereka Kita mungkin dapat memperhatikan dengan jelas Tren yang sedang bertumbuh dengan cepat Dan kita menyadari bahwa semua orang adalah korban Demikianlah klaim tersebut terus terjadi Saudara orang-orang menyalahkan tentang keadaan yang menyedihkan Tentang kegagalan mereka pada segala sesuatu Dari orang tua mereka yang buruk Dari pemerintah yang tidak benar dalam bekerja Dari sistem pendidikan yang rendah Dan sebagainya Saling menyalahkan tampaknya sesuatu yang efektif Selama kita menunjuk jari kepada seseorang Atau sesuatu yang lain Maka fokusnya bukan kita Sebab selama kita membuat berbagai macam alasan Kita tidak akan pernah mau berubah Ada orang-orang yang berdalih bahwa mereka memang tidak bisa berubah Keadaan kitalah yang menyebabkan kita tidak bisa keluar Dari keadaan yang sekarang kacau ini Saling mempersalahkan adalah budaya orang yang suka mengomel Setiap orang menggerutu Dan hanya beberapa orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk hidup mereka Sebenarnya Tuhan Yesus tidak menghendaki kita berfokus pada mengasihani diri sendiri Dan menyimpan kepahitan Tuhan Yesus mendatangi kita Seperti juga ia mendatangi orang lumpuh di kolam Bethesda itu Dan bertanya Maukah engkau sembuh? Itu adalah pertanyaan yang serius Dan memiliki arti yang dalam Jika kita sudah siap untuk berhenti menyalahkan orang lain Dan membuat alasan-alasan Serta bersedia untuk percaya dan patuh kepada Tuhan Maka kita akan mengalami perubahan Serta pertumbuhan Periksalah kehidupan kita hari ini Dalam hal apa kita suka menyalahkan orang lain Daripada kita mempercayai mereka Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan mungkin kami hidup di dalam sebuah budaya Dimana orang-orang lebih mudah dan lebih banyak untuk membuat alasan Untuk menyalahkan orang lain Daripada mengintrospeksi diri dan juga berubah Namun Tuhan hari ini kami belajar Bahwa Tuhan Yesus mau untuk kami Melihat kepada diri Untuk bersedia patuh dan percaya kepada Tuhan Mungkin tidak mudah Tuhan Tapi kami percaya Engkau yang akan mampukan kami Tolong kami Agar kami juga terus bergantung kepada-Mu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat beristirahat